Kitab Yeheskiel, Pasal 22 Yeheskiel berbicara terhadap Yerusalem Perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, apakah engkau akan menghakimi kota pembunuh? Apakah engkau mengatakan kepadanya tentang semua hal yang mengerikan yang dilakukannya? Katakanlah, inilah yang dikatakan Tuhan Allah Kota itu penuh dengan pembunuh, jadi hukumannya akan tiba Ia membuat berhala yang keji untuk dirinya sendiri, dan dewa-dewa itu membuatnya kotor Hai orang Yerusalem, kamu membunuh banyak orang Kamu membuat berhala yang keji Kamu berdosa, dan waktunya telah datang untuk menghukummu Kesudahanmu telah datang Bangsa-bangsa lain akan mengejek dan menertawakanmu Orang yang jauh dan dekat akan mengejekmu Kamu telah merusak namamu Kamu dapat mendengar orang yang tertawa dengan kuat Di Yerusalem, setiap pemerintah Israel membuat dirinya sendiri kuat Sehingga ia dapat membunuh orang lain Orang di Yerusalem tidak menghormati orang tuanya Mereka menyiksa orang asing di kota itu Mereka menipu yatim piatu dan janda di tempat itu Kamu umat memandang rendah terhadap hal-hal yang kudus milikku Kamu memperlakukan hari peristirahatanku yang khusus Seakan-akan tidak penting Orang di Yerusalem mengatakan dusta tentang orang lain Untuk membunuh orang yang tidak berdosa Mereka pergi ke gunung-gunung untuk menyembah dewa-dewa Dan kemudian datang ke Yerusalem untuk makan bersama Di Yerusalem, umat melakukan banyak dosa percabulan Di Yerusalem, umat melakukan dosa hubungan suami istri dengan istri ayahnya Di Yerusalem, orang memperkosa perempuan Bahkan pada masa datang bulannya Orang melakukan dosa yang keji terhadap istri tetangganya sendiri Yang lain melakukan hubungan suami istri dengan menantunya perempuan Dan membuatnya najis Dan yang lain memperkosa saudari kandungnya sendiri Di sana, kamu menerima uang untuk membunuh orang Kamu meminjamkan uang dan meminta bunganya Kamu menipu tetanggamu hanya karena uang sedikit Dan kamu telah melupakan aku Demikianlah firman Tuhan Allah Sekarang lihatlah Aku akan menghentamkan tanganku dan menghentikanmu Aku menghukum kamu karena kamu menipu dan membunuh orang Apakah kamu tetap berani? Apakah kamu kuat pada masa aku datang menghukummu? Tidak Akulah Tuhan Aku telah berbicara dan akan melakukan yang telah kukatakan Aku akan membuat kamu berserak di tengah-tengah bangsa-bangsa Aku memaksa kamu pergi ke banyak negeri Aku membinasakan hal-hal yang keji di kota itu Yerusalem Kamu akan menjadi najis Dan bangsa-bangsa lain akan melihat semua hal itu terjadi Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Israel seperti sampah yang tidak berharga Perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia Keluarga Israel telah menjadi seperti sampah bagiku Mereka seperti potongan-potongan kecil tembaga Timah putih, besi, dan timah hitam Yang dibiarkan dalam peleburan ketika perak dilebur dan dimurnikan Jadi inilah yang dikatakan Tuhan Allah Kamu semua telah menjadi seperti sampah yang tidak berharga Jadi aku akan mengumpulkanmu ke Yerusalem Para tukang memasukkan perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam ke dalam api Mereka meniup api membuatnya lebih panas Kemudian logam itu mulai lebur Dengan cara yang sama, aku akan memasukkan kamu ke dalam apiku dan meleburmu Api itu ialah murkaku yang panas Aku memasukkan kamu ke dalam api murkaku dan meniupnya Dan kamu mulai lebur Di kota itu, kamu menjadi seperti perak yang dilebur dalam api Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Dan aku mencurahkan amarahku padamu Yeheskiel berbicara menentang Yerusalem Perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia, bicaralah kepada Israel Katakan kepadanya bahwa ia tidak murni Aku marah pada negeri itu Jadi negeri itu tidak menerima hujan Nebi-nebi di Yerusalem membuat rencana jahat Mereka seperti singa Yang mengaum ketika mulai makan binatang yang ditangkapnya Mereka telah membinasakan banyak yang hidup Mereka mengambil banyak harta yang mahal Dan membuat perempuan menjadi janda di Yerusalem Imam-imam sungguh telah merusak ajaranku Mereka tidak memperlakukan hartaku yang kudus dengan benar Mereka tidak menunjukkannya selaku yang penting Mereka memperlakukan benda kudus seperti benda yang tidak kudus Mereka memperlakukan hal-hal yang bersih seperti barang najis Mereka tidak mengajar orang tentang hal itu Mereka tidak mau menghormati hari peristirahatanku yang khusus Mereka memperlakukan aku seperti yang tidak penting Para pemimpin di Yerusalem seperti serigala yang memakan binatang yang ditangkapnya Mereka menyerang orang dan membunuhnya hanya supaya menjadi kaya Nabi-nabi hanya membuat tutup tipis pada lubang Mereka hanya melihat dusta Mereka melakukan tenungannya untuk mengetahui tentang masa depan Tetapi mereka hanya berdusta Mereka berkata Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Mereka hanya berdusta Tuhan tidak berbicara kepada mereka Orang biasa mengambil keuntungan dari setiap orang lain Mereka menipu dan mencuri dari setiap orang lain Mereka menjadi kaya dengan mengambil keuntungan dari pengemis yang miskin Yang tidak berdaya Dan mereka sungguh-sungguh menipu orang asing Mereka tidak jujur dalam segala hal Aku meminta kepada mereka untuk melindungi negerinya Aku meminta kepada mereka untuk menjaga tempatnya Aku mau mereka berdiri dekat lubang pada dinding dan berperang melindungi kotanya Tetapi tidak ada yang datang menolong Jadi aku akan menunjukkan marahku kepada mereka Aku akan membinasakan mereka Aku menghukumnya karena kejahatan yang dilakukannya Itu semua kesalahan mereka Demikianlah firman Tuhan Allah